Bank Indonesia, kantor perwakilan Kepri, untuk kedua kalinya menggelar penukaran uang baru selama bulan Ramadan ini. Penukaran pertama dilakukan pada minggu lalu di lokasi pasar Mega Legenda dan Botania, Batam, Kepulauan Riau. Saat itu modal yang disediakan BI sebesar 9,9 miliar rupiah. Separuhnya telah habis ditukarkan oleh warga Batam. Hari ini, Sabtu 2 Juni 2018, BI Kepri kembali menggelar penukaran uang baru di dua lokasi yaitu Batu Aji dan Tiban Sentar, Kota Batam. Di lokasi ini, BI bersama bank lainnya menyediakan modal sebesar 10 miliar rupiah uang baru untuk ditukarkan kepada masyarakat. Sebagian besar adalah uang pecahan semilai 20 ribu rupiah ke bawah. Hingga siang hari, terpantau sekitar 1.500 orang yang melakukan penukaran uang baru di kawasan Batu Aji. Sedangkan di Tiban Sentar, diperkirakan sekitar 700 orang saja. Menurut Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, hari ini adalah yang terakhir digelar dengan cara turun langsung ke masyarakat. Total modal untuk wilayah provinsi Kepri untuk penukaran ini, BI menyediakan 3 triliun rupiah. Untuk penukaran terbanyak adalah warga Batam. Jumlah 3 triliun rupiah ini disalurkan melalui bank-bank yang ada. Sedangkan untuk wilayah yang jauh atau di pulau-pulau, BI mengadakan kas titipan. Untuk kawasan Bintang ditempatkan di Bank Mandiri, sedangkan untuk Karimun ditempatkan di BNI, dan untuk Kepulauan Natuna ditempatkan di Bank Riau Kepri. Modal yang didistribusikan ke bank-bank tersebut rata-rata plafonnya sebesar 100 miliar hingga 200 miliar rupiah. Uang tersebut diantar langsung oleh petugas BI. Berbeda dengan tahun lalu, uang tersebut dijemput oleh petugas bank di daerah ke kantor BI perwakilan Kepri. Selain itu, pada tahun ini BI melaksanakan program BI jangkau di tiga wilayah lagi, yaitu di daerah-daerah terluar Kepulauan Riau. Pelayanan dilakukan dengan langsung turun ke kecamatan dan pedesaan. Program BI jangkau ini dijalankan bekerjasama dengan beberapa bank dan perum pegadaian untuk wilayah Kepulauan Anambas, Lingga, dan Natuna. Ini kan pelayanan yang terakhir nih untuk pelayanan penukaran Kepri bersama dengan awal perwakilan ya. Tapi nanti kan besok hari Senin dan sampai kita libur, kita kan masih melayani. Masyarakat itu masih bisa nukar di kantor-kantor uang hukum, atau juga boleh di bank. Dan kita juga masih ada beberapa kasin ini. Meskipun hari ini adalah terakhir BI Kepri menggelar penukaran uang baru, mulai Senin besok hingga jelang libur lebaran, masyarakat masih bisa melakukan penukaran di kantor bank umum. Agar terhindar dari resiko uang palsu atau tambahan biaya, pihak BI mengimbau kepada masyarakat agar melakukan penukaran uang baru jelang Idul Fitri di tempat-tempat resmi, yaitu tempat pelayanan yang ada di bank. Tim Liputan Diamond TV mengaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.